Badan Ambil Zakat Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menggelar kegiatan kemanusiaan berupa lompalari bertajuk Indonesia Run for Palestine di kawasan Senayan. Kegiatan yang turut memperingati hut ke-23 Basnas itu diikuti 2.000 pelari dari dalam dan luar negeri, serta turut menghimpun donasi dari para peserta untuk warga Palestina. Basnas melihat animo yang besar dari acara ini, bahkan panitia terpaksa membatasi jumlah peserta karena keterbatasan lokasi. Namun Kemenpora melihat bahwa hal tersebut menandakan kecintaan dan rasa persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Palestina. Dan Alhamdulillah ini pesertanya cukup membludak, memang kami batasi hanya 2.000 orang, tetapi 2 minggu pendaptaran pertama sudah banyak sekali sehingga kita stop karena mengingat ini cuma 5 kilo dan juga menjaga bahwa para runner bisa berekspresi lebih baik karena kalau terlalu banyak tentu tidak nyaman buat para runner sejati ini. Dari acara itu terkumpul donasi mencapai 249 juta rupiah yang terdiri atas 102 juta dari sumbangan langsung peserta, sisanya sumbangan dari yayasan. Rizal mengatakan bahwa Indonesia Run for Palestine mengandung makna dukungan moral, spiritual dan finansial bagi masyarakat Palestina. Dari Jakarta, Royrosa Pahtyar, Asfar Mohamad, Kantor Berita Antara Muwartakan.